Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau bahas yang simple-simple lagi deh om sekedar sharing om bukan ngajarin mungkin ada pertanyaan pabrikan itu bisa salah gak sih kasih kode part kan kadang-kadang suka ada yang kayak lampu airing lampu gold itu kan ada yang salah kode partnya punya nyaring lampu chrome isi salah kode part salah nah ini kebetulan saya ada sampel nih pas banget sampelnya bukti kalau namanya kesalahan itu ada mungkin yang nempel mungkin ngantuk mungkin udah capek jadi dia bikin kesalahan apa salahnya om ini ini yang betul ya ini sticker box 2003 biru kanan kalau kanan kodenya H kelihatan om ya H yang kiri kodenya sorry G oke kiri G kanan H tapi ternyata yang kita dapet ini ini kodenya H dua piece nih dua piece H itu kan sebenarnya buat kanan ya ya kan tapi ternyata ini isinya kiri dua-duanya nih eh sorry yang ini nih eh sorry yang ini nih ini nih ini H isinya kiri tapi kode paca kanan yang ini harusnya beda kan tuh madepnya salah salah ini isinya kiri kode paca kanan oke nah ini ada lagi malah nih ini lupa ditempel gak ada kode paca sama sekali ini bukan dicopot ya kalau dicopot dia ada bekas biasanya disini ini halus gak ada bekas-bekas lem atau apa gitu gak ada ini salah ya kode paca masih mending lah ketukar kiri sama kanan ini kanan tapi kode paca kiri eh sorry ini kiri tapi kode paca buat kanan isi kiri kode paca kanan nah ini ada lagi nom yang lebih lencengnya agak jauh nih kalau menurut saya ini kode paca 3K AF 4246 ini kode untuk stiker tangki 2003 bio kiri masuk ke stiker box stiker tangki tapi kode part stiker tangki tapi ditempel di stiker box ini salah lagi kan nah jadi namanya kesalahan tuh wajah om suka ada ada salah-salah ya karena yang membuat kan yang masukin juga kan manusia bukan mesin kayaknya sih ya mungkin ada teman-teman nanti bisa kasih masukkan yang masukin ini operatornya manusia apa mesin tapi menurut saya sih kemungkinan ini manusia ya jadi kesalahan manusialah wajah ini tuh 2, 3, 4 4 nya salah jadi jangan kaget om kalau umpama kode partnya salah isinya salah tapi kita tetap kayak gini saya tetap harus bayar sesuai kode part tangki karena ini sesuai kode part tangki walaupun harganya lebih mahal mau gak mau saya mesti mesti bayar sesuai kode part tangki mau gak mau om oke sekilas info aja om silahkan masuk aja mungkin ada ngalamin juga kasih masukan saya om thank you selamat menikmati